Sekarang gini, gue muslim ya, gue makan babi, gue dosa Lu muslim, lu pernah bersina, gak dosa Kalau mba E mau makan apapun, ya itu terserah Yang penting tidak usah dikontenkan Ini Sampai aku gak bisa berkata-kata mba E Apa yang ada di dalam pikiran anda Sekarang gini, gue muslim ya, gue makan babi, gue dosa Lu muslim, lu pernah bersina, gak dosa yang lain Apakah kamu suci 100% Bisa aja kamu nipu orang Bisa aja kamu durhaka Hari ini rukun iman udah aku lagar Udah pasti ini kartu keluarga ku Dicabut, tapi aku cuman penasaran Karena di tiktok tuh banyak rukun ya Tapi kok makan rukun babi Aku merinding ya, kemarin makan dagingnya Biasa aja Kak Lilo udah berapa kali makan babi, totalnya 3 kali ya Pertama di Sri Lanka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini ada sebuah video yang sangat Sangat viral Dia mengaku seorang muslim Dia mengaku seorang beragama islam Namun pada kenyataannya Beliau ini terang-terangan Makan daging yang Dilarang agama islam Bahkan beliau ini bukannya membuat Klarifikasi atas kesalahan tersebut Namun beliau ini malah Serasa bangga Dan serasa tidak merasa bersalah Seperti apa sih videonya Semoga dari video ini kita bisa memetik pelajaran Dan semoga dari video ini kita dijauhkan Hal-hal yang dilarang oleh agama Seperti apa sih videonya Jom kita lihat bersama-sama Jadi hari ini rukun iman sudah aku lagar Sudah pasti ini kartu keluarga ku dicabut Tapi aku cuma penasaran karena Astaghfirullahaladzim Makan kriu babi aku merinding ya Kemarin makan dagingnya biasa aja Kak Lilo udah berapa kali makan babi Totalnya tiga kali ya Pertama di Sri Lanka Waktu itu aku gak sengaja makan Aku gak bisa bahasa Inggris Pok gitu kan Aku pikir pok itu tepuk-tepuk-pok-pok-pok-pok Nanya sama ex aku kan Eh masjid mana Gaya-gaya nanya masjid udah makan Terus yang kedua Kemarin ada acara di tempatnya Non ya non Terus yang ketiga ini Aku dengan kesadaran diri ya Cuma pengen rasa Dengan kesadaran diri Masya Allah Ya Allah dipecatin dari kartu tuan Sampai membawa nama agama ya Astagfirullahaladzim Kok rasanya kayak ini ya Kriu babi kayak Daging sapi Yang dijemur Yang keras Enggak seenek yang orang cerita di tiktok sih aku ya Kalau aku be aja Ya Allah Aku tadi masuk puskes masih di keluarga aku Maafkan aku ya cuman konten kok Cuman konten katanya Tapi membawa nama agama Muslim ya gue makan babi gue dosa Lu muslim lu pernah berzinah gak dosa yang lain Apakah kamu suci 100% Bisa aja kamu nipu orang Bisa aja kamu durhaka Bisa aja kamu pelit Banyak lah Manusia itu pendosa guys Udahlah Gak usah kalian tuh terlalu Berlebih Too much gitu Eh silahkan mau kerja ini begini Begini Manusia itu pendosa Ya gak sih Gak ada yang suci di dunia ini Tapi setidak-setidak aku jujur Itulah yang aku lakukan gitu loh Gak stress gue Ngapain gue stress Gue bukan pinter ngomong Gue emang jujur Gak ada manusia yang gak berdosa Ustadz aja juga berdosa Kadang ustaz istrinya dua Kadang ustaz istrinya tiga Walaupun di muslim dihalalkan Tapi mereka gak izin istri pertama Kadang-kadang Ustadz juga kadang-kadang Suka tidurin juga Macem-macem lah ya kan Astagfirullahaladzim Ustadz juga manusia gitu loh Bahkan ustaz poligami Ya namanya manusia itu Tidak akan luput dari dosa Ya kalau aku berdosa Makan babi itu dosa aku gitu lah Biarlah aku dan Tuhan yang menanggung Kenapa kalian kok yang marah-marah Sama aku masuk neraka Tapi kan banyak terang-terangan Capek deh Makasih untuk donisi Saya tidak membenarkan kesalahan sih Tapi saya menceritakan Memang saya ngakui itu Saya dosa Muslim ya Gue makan babi gue dosa Lu muslim lu pernah berzina Gak dosa yang lain Assalamualaikum Ijin setit videonya ya Halo sahabatku Dimanapun anda berada Bagaimana pendapat anda Tentang respon Lina Mukerji ini Terhadap saran Kritikan Hujatan Atas kontennya Makan daging babi Ayo gimana Saya kurang setuju bang Saya membuat Viti ini Sebagai Tanggung jawab sosial Sebagai kontrol sosial Terhadap satu pabrik figur Yang Melakukan logikal falese Atau keselio berpikir Dia mengatakan bahwa Semua orang pendosa Hakikatnya betul Dan ini tidak saya persoalkan Yang saya persoalkan adalah Dia ngomong Bedanya saya berani jujur Jujur dalam kaitannya Makan daging babi Dan dikontenkan Itu menurut Lina Adalah kejujuran Hei Lina Ingat Anda adalah seorang manusia Makhluk sosial Hidup di sebuah lingkungan sosial Dan sebuah negara Harusnya Dimana bumi dipijak Langit dijunjung Betul sekali bang Harus menghormati Budaya Etika Agama Dan aturan-aturan Sosialnya Jangan Mentang-mentang Kamu berani Menanggung dosa Berani Memamerkan Pelanggaran dosa Terus Anda Meremehkan Aturan agama Pemeluk agama Yang berkaitan Dengan Aksimu itu Dan Anda Dengan enteng Mengatakan Udah lah Nggak usah dibesar-besarkan Kalian juga punya dosa Begitu kan Eh Ingat nggak Manusia itu Ditugaskan Untuk Saling menghormati Saling menghargai Menutup aif saudaranya Dan Sama-sama Nasihat Menasehati Dalam kebaikan Betul sekali Bukan Berani-beranian Dalam pamer Pelanggaran dosa Sampai sini Waham Lina Kemudian Anda Mencontohkan Beberapa Dosa orang lain Yang tidak diakui Nerti nggak Lina Bahwa Kita Diwajibkan Menutup Aif diri sendiri Menutup Aif orang lain Nah Allah saja Mencoba Apa Allah itu Menutup aif kita Loh Nah kok kita Malah membukanya Lalu Memamer-mamerkannya Ya opo Karpung ya opo Mbok sadar Sebenarnya Maksud dari Netizen-netizen Termasuk Koko Itu begini Kamu boleh Melakukan dosa Apapun itu Itu hak Manusia Masing-masing Dosa Kamu sama Tuhan yang tahu Sudah neraka Biar Tuhan Yang atur Semua itu Kita sebagai Manusia Tidak bisa Menentukan Masalahnya Gini Kak Lilu ini Public figure Yang udah Terkenal banget Kalau mau bikin Konten Jangan apa-apa Dibikin konten Kita harus Apa Teliti lagi Dicek lagi Pantes di post Apa enggak Apalagi tentang Kak Lilu ini Agamanya Islam Tapi Makan B2 Di post Kan udah tahu Di dunia kayak begini Ada netizen Termasuk Koko Pasti Di komentari Kalau memang Nggak mau di komentari Jangan di post Tapi kalau memang Sudah berani post Harus siapin mental Sangat-sangat Mental yang kuat Kalau kita sudah Merasa bersalah Kita minta maaf Jangan merepet Ke ustad-ustad Serius deh Nanti Berabe lagi Serius Gue sebagai manusia Juga pendosa Belum tentu Gue masuk surga Gue nggak yakin Gue masuk surga Ya kalau masuk neraka Ya nggak apa-apa Terima aja Cuman Harus Harus tahu Posisi kita ini Sebagai apa Ketika melakukan Sesuatu Gitu aja sih Betul sekali Semoga Kedepannya bisa jadi Lebih baik lagi Kali lo ya Katanya Rukun iman Dilanggar Katanya Penasaran dengan Rasa dagingnya Katanya Dia lakukan Secara sadar Apalagi Membawa nama Agama Yang jelas Ini akan Menimbulkan Huruh haria Mbak E Kalau Mbak E Mau makan apapun Itu terserah Yang penting Tidak usah Dikontenkan Ini Sampai aku Sampai aku gak bisa Berkata-kata Mbak E Apa yang ada Di dalam pikiran Anda Dengan Kesadaran diri Sambil Ketawa-ketawa Sambil Murah Senyum Seakan-akan Tidak merasa Bersalah Weh Mbak E Cepat-cepat Sadar Apa yang Anda Lakukan ini Sungguh Akan Menimbulkan Akan Menimbulkan Permasalahan Mbak E Jadi Sendaknya Mbak E Cepat-cepat Memberi Klarifikasi Daripada Nanti Takutnya Ada orang Yang marah-marah Terus Mbaknya Dilaporkan Bagaimana Kira-kira Apakah Mbaknya Gak takut Yang jadi Permasalahan Mbaknya Ini kan Muslim Tapi Kenapa Secara Terang-terangan Makan Daging Yang dilarang Di agama Islam Lah Kalau Mbaknya Mau makan Apapun Tapi Tidak Dikontenkan Ya Mungkin Netizen Tidak Mempermasalahkan Yang Kan Mbaknya Sendiri Ini Aneh Dikomentarin Malah marah-marah Ya Mudah-mudahan Ada tindakan Tegas Daripada Pemerintah Ya Karena Ini Seperti Melecehkan Agama Masya Allah Dan Mudah-mudahan Video ini Hanya Terakhir Kalinya Dan Tidak Ada Kasus Seperti Ini Masya Allah Sungguh Sangat Teriris Hatiku Melihat Hal-hal Yang Kayak Ginian Ya Allah Sebenarnya Yang Merusak Nama Bangsa Kita Sendiri Ada Beberapa Individu Ya kan Yang Tidak Mau Menjaga Nama Baik Bangsa Besar Ini Mbaknya Yang Membuat Konten Terang-terangan Melanggar Aturan Agama Dan Mbaknya Menyebutkan Disitu Mbaknya Mengaku Muslim Tapi Mbaknya Melakukan Hal yang Dilarang Agama Islam Dengan Secara Terang-terangan Dengan Secara Seakan Bangga Dan Mbaknya Bilang Semua Demi Konten Dan Mbaknya Bilang Penasaran Sebenarnya Mbak Kalau Mbaknya Tidak Terang-terangan Mungkin Para netizen Tidak Akan Mempermasalahkan Yang Menjadi Persoalan Mbaknya Ini kan Konten Kreator Harusnya Mbaknya Sebagai Konten Kreator Harus Mendidik Mbak Jangan Sama Membuat Konten Yang Tidak Ada Manfaatnya Yang Terang-terangan Ini Bisa Menimbulkan Konflik Apalagi Mbaknya Membawa Nama Agama Harusnya Mbaknya Bisa Saling Menghormati Satu Sama Lain Iya kan Ini Sungguh Sangat Sangat Mengecewakan Ini Kalau Dilihat Negara Tetangga Mbak Pasti Negara Tetangga Akan Ketawa Ya Allah Mudah-mudahan Ini juga Ada Tindakan Tegas Dari Pemerintah Supaya Hal-hal Seperti Ini Tidak Akan Terjadi Lagi Dan Mudah-mudahan Hal-hal Seperti Ini Menjadi Yang Terakhir Terkali Dan Semoga Pemerintah Menegakkan Aturan Tegas Supaya Hal-hal Yang Mungkin Istilahnya Seperti Mengece agama Kalau bagi saya Seperti Mengece agama Dia Mengaku Muslim Tapi Dia Memakan Daging Yang Dimana Di Agama Tersebut Dilarang Tapi Secara Terang-terangan Dan Seakan Merasa Bangga Dan Tidak Merasa Bersalah Dan Tidak Membuat Klarifikasi Masya Allah Video ini Bukan Istilahnya Saya Benci Bukan Tapi Saya rasa Dengan saya Membuat video ini Semoga Ada Tindakan Tegas Dari Pemerintah Atau Dari Organisasi Lain Supaya Tidak Ada Hal Yang Serupa Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Subscribe Bagikan Ke Teman-teman Anda Dan Kita Mudah-mudahan Dijauhkan Hal-hal Yang Bisa Merusak Nama Agama Kita Sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau di Malaysia Saya tidak pernah Menemukan Hal Yang Seperti Ini Tapi Kalau Di Negara Saya Sendiri Bermacam-macam Ada Tingkah Laku Individu Yang Merusakkan Nama Bangsa Indonesia Sendiri Jadi Bukan Orang Lain Sebenarnya Mungkin Ada Orang Lain Yang Memperlekekan Itu Karena Dari Orang Kita Sendiri Mudah-mudahan Ini terakhir Kali Dan Tidak Lagi Terjadi Di Negaraku Tercinta Yang Sudah Menonton Video Ini Semoga Mendapat Informasi Yang Bermanfaat Dan Semoga Kita Dijauhkan Dari Segala Hal-hal Yang Dilarang Agama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak